Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya ilmu sallin wa ala ahlihi wa sallabi ajma'in. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadin rasulullah. Para mahasiswa yang berbahagia, saat ini kita kembali membahas tentang bimbingan counseling. Untuk pertemuan lima ini, kita akan membahas lebih banyak terkait dengan kecerdasan intrapersonal. Tapi sebelumnya, Ibu sedikit akan mengulas tentang fungsi-fungsi layanan bimbingan counseling yang sudah Anda kerjakan tugasnya. Nah, di dalam beberapa tugas yang sempat Ibu baca, itu belum mengungkapkan contoh-contoh sebagaimana kita harapkan. Walaupun sebagiannya sudah, Ibu sedikit ingin mengulas tentang fungsi-fungsi layanan BK ini. Karena nanti berjalanan layanan BK di sekolah sangat terkait dengan seberapa banyak fungsi-fungsi layanan BK itu bisa diimplementasikan. Pertama, ketika Anda diminta memberi contoh fungsi pemahaman. Apa sih yang akan kita lakukan dalam pemahaman siswa? Tentu kita nggak bisa serta-merta bisa paham siswa yang kita hadapi tanpa kita memiliki data. Jadi nanti salah satu contoh yang sangat real dalam fungsi pemahaman adalah bagaimana guru, setiap guru itu memiliki data tentang siswa. Dia memiliki data mungkin tentang kebiasaan siswa, sikap siswa, kemudian hasil belajarnya, kemudian bagaimana keluarganya. Nah, semakin banyak data tentang siswa dan lingkungannya yang kita punya, itu akan semakin mudah kita memahami. Dan ini merupakan titik tolak seluruh jalannya fungsi-fungsi yang lain. Nah, kemudian contoh fungsi pencegahan. Nah, kita tahu setiap masalah itu mesti ada penyebabnya. Nah, kemudian ketika kita bisa memprediksi masalah-masalah yang akan dialami siswa, maki kita berusaha untuk mencegah. Nah, misalnya karena Anda sebagai guru agama, bagaimana mencegah terjadinya ketagihan pada narkoba? Nah, berarti di situ perlu apa siswa? Jadi tidak menunggu siswa itu ada masalah, baru kita bantu. Misalnya setiap guru bisa berkontribusi untuk mencegah siswa dari narkoba. Misalnya guru agama. Guru agama tentu akan bicara mana yang halal dan mana yang haram. Dan kenapa itu diharamkan? Apa akibatnya? Lalu secara pikir apa dosanya? Nah, itu pemberian informasi salah satu contoh menjalankan fungsi pencegahan. Kemudian juga memberikan tugas-tugas untuk siswa mencari informasi agar dia terlindung dari bahaya narkoba. Itu juga merupakan contoh fungsi pencegahan. Kemudian dalam fungsi pengembangan. Memfasilitasi perkembangan siswa secara berkesinambungan. Nah, kita tahu setiap tahap perkembangan ada tugas-tugas perkembangan. Nah, misalkan Anda mengajar di SMP. Kita tahu anak itu, kita sering menyebutnya dengan anak baru gede. Kenapa? Karena dia mulai memasuki masa puber. Nah, kalau dalam Islam kita menyebutnya dia memasuki masa balih. Nah, agar dia bisa berkembang dengan baik mencapai tugas perkembangannya ini, misalnya kita memberikan informasi tentang bagaimana menghadapi masa balih. Bagaimana tugas-tugas seorang ketika sudah masa balih. Sehingga dia tidak boleh lagi asal berperilaku, karena setiap perilakunya akan mendapatkan hukuman dari Allah. Mana yang halal, mana yang haram, itu harus sangat jelas. Nah, itu kita memfasilitasi agar dia mampu menjalankan tugasnya sebagai siswa yang sedang berada pada proses pubertas, atau kalau kita sebut balih, di mana hukum-hukum Islam akan berlaku pada dirinya. Nah, di situ sangat penting guru mengantisipasi, membantu agar dia bisa berkembang dengan wajar dan sehat. Selanjutnya, fungsi penyembuhan. Ada di diskusi, Ibu menyebutkan, fungsi mana yang tidak bisa dijalankan oleh guru bidang studi? Fungsi penyembuhan kalau itu penyakitnya adalah penyakit psikologis yang berat, yang memang tidak mungkin Anda atasi. Misalnya stres berat, kemudian frustasi, kemudian juga anak itu sudah tidak ada semangat apa-apa, atau misalnya dia selalu menunjukkan penyimpangan perilaku dalam bentuk-bentuk tertentu. Misalnya menyakiti orang, agresif, dan sebagainya. Nah, ini perilaku-perilaku ini membutuhkan ahli. Kemudian kalau fungsi penyaluran. Sebenarnya setiap guru bisa membantu siswa dalam kemantapan karir. Bagaimana memilih pekerjaan yang halal? Itu bagiannya guru agama. Jangan asal duitnya banyak, kemudian dia yang penting dapatkan pekerjaan. Kita sudah lihat gejala-gejalanya sekarang, karena gaya hidup, kadang-kadang anak mau mengorbankan dirinya. Tidak sedikit ada yang namanya ayam sekolah, kemudian ayam kampus, dan kita pilihlah karir yang benar, yang halal, yang akan membuat kita hidup bahagia. Di situ guru agama bisa menceritakan berbagai kisah, misalnya tentang para tokoh ulama, bagaimana mereka berkarir, bagaimana hidupnya, bagaimana nanti ganjaran yang akan diperoleh di akhirat. Itu penyaluran juga. Kalau misalnya guru agama tidak berperan untuk ekskul, tapi kalau guru agama juga bisa berperan, misalnya untuk mentoring, kegiatan-kegiatan aktivitas mengembangkan remaja masjid. Itu penyaluran. Itu juga merupakan layanan bimbingan. Karena ini tidak didapat melalui proses pembelajaran. Kemudian juga contoh-contoh untuk fungsi adaptasi. Kalau misalnya kita punya murid beberapa, misalnya 40, tapi ternyata dari 40 itu kita tahu beberapa orang memerlukan layanan khusus. Artinya misalnya mungkin dia terlalu lambat, atau bisa juga minatnya terhadap bidang tertentu sangat tinggi. Maka kemudian kita bagaimana membuat bahan ajar itu supaya sesuai dengan kebutuhan anak. Misalnya anak yang sangat senang dengan sejarah, kita tambahkan materi-materi tentang sejarah bagi dia. Kemudian juga anak yang ingin tahu lebih banyak tentang misalnya terkait dengan kaligrafi, kita berikan pelajaran-pelajaran tambahan. Itu juga adaptasi. Atau misalnya dalam pembelajaran sehari-hari, ada yang lambat, kita berikan dia program khusus remedial. Yang akan bisa membantu dia mengatasi. Atau dia beri waktu yang lebih banyak dibanding yang lain. Kemudian fungsi penyesuaian. Salah satu contohnya adalah ketika masuk ke kelas yang baru, itu perlu ada orientasi. Orientasi tugas, bagaimana pembagian misalnya ke pengurusan, ke organisasian. Kalau masuk ke sekolah, ke sekolah pada awal itu kita mengenal masa orientasi sekolah. Itu termasuk fungsi penyesuaian. Tapi bukan hanya itu nanti. Masuk ke lingkungan baru selalu ada penyesuaian. Pada saat itu, guru melakukan fungsi layanan bimbingan. Counseling. Kemudian kalau fungsi perbaikan, ini bisa dilakukan oleh guru agama. Bisa jadi anak keliru dalam memaknai misalnya, mana yang haral, mana yang halal dan haram. Ibu melihat kecenderungan siswa-siswi ini seenaknya saja. Berpegangan, kemudian saling karena tontonan yang ada seolah-olah tidak ada bedanya. Kalau sudah pacaran itu kok seolah-olah sudah segalanya. Itu kan keliru. Keliru dalam berpikir. Keliru dalam merasa. Jadi kalau sudah cinta, segalanya. Itu kekeliruan perasaan. Keliru dalam bertindak. Itu bisa dilakukan oleh guru agama. Kemudian fungsi fasilitasi. Bagaimana kita memfasilitasi? Fasilitas-fasilitas apa yang bisa kita siapkan agar siswa bisa menggunakan seluruh potensinya dengan baik. Kalau misalnya dia punya fungsi akal untuk apa? Untuk nambah ilmu. Kita tambah terus ilmunya. Kemudian kita berkaitan dengan fasilitasi pengembangan bakat. Kalau dia misalnya berbakat seni, kita salurkan misalnya ke kaligrafi. Nah, tapi di sini kita sifatnya adalah menyiapkan fasilitas. Apa yang bisa kita lakukan. Jadi contoh-contohnya bisa Anda kaitkan dengan di bidang studi agama. Kemudian fungsi pemeliharaan juga. Nah, misalnya ada perilaku-perilaku siswa. Itu yang sudah baik. Sudah sholatnya teratur di awal waktu. Nah, jangan sampai terkontaminasi oleh teman-temannya. Kemudian berkatanya sopan, tidak terkontaminasi dengan kata-kata kasar. Itu juga kita perhatikan sehingga nanti setiap siswa. Nah, ini contoh-contohnya pada aktivitas yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, selanjutnya kita bicara kecerdasan intrapersonal. Nah, kenapa Ibu ingin menjelaskan kecerdasan intrapersonal? Karena biasanya orang dengan kecerdasan intrapersonal yang baik, kata Kafanak itu, dia akan bagus juga interpersonalnya. Dia juga akan mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, Mikhail Kafanak ini menguraikan apa saja sih yang terkait dengan kecerdasan intrapersonal itu. Ketika orang kecerdasan intrapersonalnya baik, dia cenderung tentram. Dia cenderung untuk mudah melakukan berbagai aktivitas. Jadi, Ibu melihat ini satu hal yang penting kalau ingin memiliki mental yang sehat. Jadi, apa itu? Kecerdasan intrapersonal itu adalah penghayatan diri sendiri dengan berbagai kekuatan dan kelemahannya dan akan menentukan bagaimana ia bertindak menghadapi tantangan dari lingkungannya. Nah, ini artinya orang tahu apa kelemahan dirinya. Dia hayati, dia sadari. Apa kekuatan dirinya? Dia hayati, dia sadari. Sehingga ketika dia tahu kelemahannya, dia akan berusaha mengatasi atau dia tidak akan memilih aktivitas yang dia kemungkinannya tidak mampu di situ. Nah, sebaliknya dia akan menggunakan kekuatan yang dimilikinya untuk bisa melakukan berbagai kegiatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Ada tiga aspek utama dalam kecerdasan intrapersonal menurut Mikhail Kapanak. Yang pertama yang disebut dengan self-knowledge, artinya apa? Memahami diri sendiri. Bagaimana orang mengenal atau mengetahui tentang dirinya? Itu meliputi tiga aspek. Ada yang disebut dengan kognisi fisik. Kemudian ada yang dimaksud dengan kognisi sosial dan ada yang dimaksud dengan kognisi psikologis. Jadi paling tidak dia mengenal dirinya secara fisik, dia mengenal dirinya ketika berhubungan dengan orang lain dan pandangan orang lain tentang dirinya. Kemudian dia juga mengenal bagaimana aktivitas psikologis yang ada dalam dirinya itu mempengaruhi perilakunya. Nah, kemudian yang disebut dengan self-direction. Self-direction ini menurut Kapanak itu setidaknya ada tiga aspek. Yang pertama self-confidence. Nah, ini sudah sering kita bicarakan dan sering Anda kenal, yaitu kepercayaan diri. Orang nanti akan mampu mengarahkan dirinya atau self-direction kalau dia percaya diri. Kemudian ada yang disebut dengan self-reliance atau kemampuan orang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu ada yang disebut dengan self-control. Bagaimana orang mengendalikan apa yang ada pada dirinya sehingga perilakunya dan sikapnya itu terkontrol. Lalu ada self-esteem atau harga diri. Anda mungkin seringkali mendengar orang bisa sampai ke sidang, sampai ke berhadapan dengan aparat hukum karena masalah harga diri. Nah, harga diri ini nanti ada berbagai macam aspek juga. Ada self-worth, ada self-regard, ada self-respect, ada self-love, ada self-integrity. Satu-satunya akan kita bahas. Ketika kita bicara self-knowledge tentang kognisi, bagaimana orang menyadari kekuatan, kelemahan, kebutuhan, perasaan dia sendiri tentang kondisi fisiknya dan motif-motif fisiknya. Jadi, apa kekuatan fisik saya? Misalnya, kalau lari saya bisa kuat berapa? Kalau berdiri saya kuat berapa? Kemudian fungsi tangan saya kuatnya untuk apa? Fungsi kaki saya kuatnya untuk apa? Kalau menulis saya kuat berapa lama? Kalau membaca saya, mata saya kuat berapa lama? Jadi, bisa terkait panca indera, anggota tubuh, tubuh itu sendiri termasuk kondisi kesehatannya. Termasuk juga di situ bagaimana fungsi-fungsi fisiknya. Kemudian kelemahannya. Nah, di mana saya lemah? Oh, saya tidak kuat. Kalau harus disuruh jalan sampai dengan 5 kilo. Saya hanya kuat. Kemudian saya tidak kuat kalau mengangkat begini. Saya sangat lemah kalau ada udara itu dingin. Saya bisa sakit. Nah, semakin banyak dia tahu kelemahan-kelemahan dirinya, semakin mudah dia untuk mengatasi kelemahan itu. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekuatan, ada kelemahan. Kemudian dia juga menyadari kebutuhan fisiknya. Nah, contoh misalnya Anda sekarang itu kalau lapar, makan apa? Makan saja apa ada yang ada ketemu di pinggir jalan. Nah, itu sebetulnya Anda tidak menyadari kebutuhan fisik Anda. Misalnya, oh pagi cukup jajan apa, siang jajan apa, malam jajan apa. Yang penting tidak terasa lapar. Nah, kebutuhan tubuh itu kan bukan hanya soal kenyang. Tetapi dia butuh vitamin, dia butuh mineral, dia butuh protein, dia butuh karbohidrat. Dia butuh misalnya berbagai zat tambahan. Dia butuh susu, dia butuh sayuran, dan seterusnya. Nah, bagaimana Anda menyadari kebutuhan itu? Bagaimana Anda memenuhinya? Kemudian perasaan tentang fisik. Ada orang minder dengan fisiknya. Misalnya merasa pendek, lalu malu dengan orang. Merasa kulitnya hitam, atau merasa matanya bulat, atau merasa dan seterusnya. Lalu kemudian menyadari juga motif-motif fisik. Ada dorongan-dorongan fisik yang disadari. Oh iya, ini terasa lapar. Oh ini terasa haus. Oh ini terasa ada gejolaknya, nafsu. Atau misalnya, ini saya ingin melakukan sesuatu. Ada dorongan misalnya untuk mempertahankan diri dengan cara menyerang dan sebagainya. Nah itu motif-motif itu disadari. Sehingga nanti kalau dia sadar, baru bisa dia kendalikan. Jadi tiba-tiba orang misalnya sudah mukul orang baru nyesal. Nah itu dia tidak menyadari motifnya. Daya dorong untuk mempertahankan diri dengan cara ini. Nah kemudian, atau misalnya lapar ya seperti Bukat Sisau tadi, itu haus. Misalnya minum apa saja yang tanpa menyadari kebutuhan. Kemudian ada kognisi fisik. Ini bagaimana orang membandingkan kekuatan dan kelemahan dirinya dengan orang lain. Kita selalu berada bersama orang lain dan orang selalu membandingkan. Kadang kita juga sibuk membandingkan. Kok saya begini ke orang lain begini? Kok saya bisa, enggak bisa ini ke orang lain bisa? Kok saya tidak seperti yang diharapkan guru? Kok saya tidak seperti yang diharapkan orang tua? Nah itu disadari betul penilaian orang tentang kekuatan dan kelemahan diri. Serta penilaian orang tentang kebutuhan diri kita. Nah kemudian menyadari penilaian orang itu tentang perasaan-perasaan yang muncul dan membandingkan juga motif-motif dirinya dengan orang lain. Saya dorongan-dorongan, daya gerak apa saja yang ada pada diri saya. Misalnya dorongan ingin tahu saya kok lemah banget gitu kan? Nah orang lain kok tingginya? Itu kognisi sosial. Jadi bagaimana kita melihat diri kita ini dipandang oleh orang lain. Nah itu disadari tidak? Apa penilaian orang? Dan apa penilaian kita? Dan apa penilaian kita tentang apa yang dikatakan oleh orang lain? Kemudian self-cognition. Kognitioning yang terkait dengan kognisi psikologis. Bagaimana orang menginstrospeksi kekuatan dan kelemahan dirinya? Misalnya saya gampang tersinggung. Saya sabar. Saya misalnya mampu menahan amarah. Saya misalnya tidak pernah ada iri, dengki. Saya sangat suka kalau ada orang lain berbagi dengan saya. Nah introspeksi kekuatan kita dan kelemahan. Nah itu kognisi psikologis. Kemudian kita mampu orang yang kecederasan intrapersonal terkait kognisi psikologisnya bagus. Dia mampu menjelaskan penyebab perilakunya. Jadi kenapa saya melakukan ini? Karena saya melihat saya punya kelebihan. Kenapa saya menolak melakukan ini? Karena saya merasa lemah. Misalnya ibu tawarkan. Bagaimana kalau anda misalnya menjadi safe? Anda mulai mengukur diri. Wah saya terampil bu untuk potong-memotong. Tapi saya tidak memahami tentang resep. Saya tidak memahami cara memasak yang baik. Nah itu penyebab perilaku. Kenapa dia akan menolak atau akan menerima. Itu dia pahami. Nah ini kan terkait dengan sikap. Jadi kognisi psikologis itu bisa terkait emosi, terkait sikap. Kemudian juga melakukan introspeksi tentang kebutuhan diri. Jadi selalu sebenarnya yang saya butuhkan apa sih? Yang saya cari itu apa sih? Kemudian mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya melakukan itu? Nah apakah yang saya lakukan ini menguntungkan diri saya? Nah itu ada introspeksi. Kalau ada orang memberi masukan cepat-cepat dipahami. Ini sebenarnya orang itu ingin saya maju atau orang itu iri pada saya? Nah misalnya ya. Nah orang yang kecerdasan intrapersonalnya bagus, dia tidak berpikir dari sisi negatif. Tapi dia berpikir untuk memperbaiki dirinya. Kemudian introspeksi juga perasaan-perasaan. Menjelaskan bagaimana perasaan-perasaan itu muncul. Nah kita tahu perasaan itu dua ya. Ada senang dan ada tidak senang. Nah kapan saya senang tertentu? Kapan saya tidak senang tertentu? Jadi misalnya, oh saya senang kalau teman itu mau diajak ngobrol. Tapi ah saya tidak senang kalau teman itu mendominasi pembicaraan. Nah saya perasaan apalagi? Saya senang kalau jalan-jalannya ke pantai. Tapi saya tidak senang kalau jalan-jalannya ke gunung. Perasaan apa saja. Nah nanti kaitannya dengan emosi yang tadi saya sampaikan. Kemudian melakukan introspeksi akan motif-motif diri. Mudah-mudahan Anda tidak lupa dalam psikologi umum perkembangan kita sudah membahas ada motif, ada motivasi. Motif itu daya penggerak. Daya penggerak itu ada yang alamiah dan ada daya penggerak yang dipelajari. Nah sekarang mungkin sangat banyak motif-motif yang sudah dipelajari. Jadi kalau misalnya ada dorongan untuk makan, kemudian makan apa, itu akan sangat tergantung pada Anda. Nah kalau Anda tahu merasakan bagaimana kalau misalnya saya memenuhi dorongan makan dengan asal makan, nah nanti itu akan menimbulkan masalah pada diri. Nah itu kaitannya dengan pengenalan kondisi psikologis kita. Makin kita sadari motif-motif itu, makin mudah kita mengendalikannya. Kemudian yang berikutnya adalah self-direction. Self-direction yang pertama adalah self-confidence. Self-confidence itu kapan orang dikatakan percaya diri. Yang pertama, dia punya self-efficacy yang tinggi. Dia yakin kalau dia berbuat dan mau berusaha, dia akan bisa. Jadi dia sangat mengandalkan dirinya untuk menghasilkan sesuatu. Jadi kalau misalnya mau nilai bagus, saya harus berusaha. Kalau saya berusaha bagus, pasti nilainya insya Allah bagus. Kemudian dia misalnya kalau ada kesulitan, dia akan berusaha mengatasi. Jadi bagaimana dia berbuat sesuatu sendiri, kemudian dia yakin kalau sesuatu itu kita sudah berusaha, insya Allah ada jalan. Kalau kita dalam Islam, usaha sekuat tenaga, tapi juga sandarkan kepada doa kepada Allah. Karena takdir kita sudah ada di tangan Allah. Kemudian salib esteem. Bagaimana orang lain mengakui dirinya? Nanti Anda akan lihat salah satu aspek dari kecerdasan interpersonal itu sendiri juga adalah salib esteem. Tapi salib esteem itu juga mendukung untuk tumbuhnya kepercayaan diri. Kemudian tidak banyak membutuhkan pengakuan dan pujian orang lain. Orang yang percaya diri itu tidak dipuji, tidak diakui. Tenang-tenang saja. Yang penting dia sudah berbuat, dia merasa apa yang berbuatnya sudah yang terbaik, dia percaya saja dengan itu. Kemudian dia biasanya mampu mengendalikan diri, emosinya stabil. Jadi orang yang gampang marah itu orang yang tidak percaya diri. Orang yang gampang tersinggung itu orang yang tidak percaya diri. Tapi orang yang mudah mengendalikan emosinya, jadi meskipun kesal, tapi bisa tetap tenang, bisa mengendalikannya, bisa menyampaikannya dengan nyaman. Itu orang yang percaya diri. Kemudian kegagalan dan keberhasilan dipandang tergantung usaha. Jadi tidak gampang putus asa, tidak gampang mengeluh. Orang yang percaya diri. Pokoknya sudah usaha saja. Seperti sekarang, wah ngapain sih belajar kok pakai online terus capek saya. Nah itu usaha saja. Apa yang bisa kita lakukan? Kata Allah ini yang terbaik sekarang. Yaudah ini yang kita lakukan. Kemudian berani menjadi diri sendiri. Jadi orang yang percaya diri itu tidak malu kalau beda dengan yang lain. Misalnya, oh orang lain pakai sepatu bermerek. Saya pakai sepatu yang biasa-biasa saja. Tenang-tenang saja. Kenapa? Karena merasa bahwa apa yang dia miliki itu, ya itulah dia. Kemudian dia punya misalnya keunikan dalam penampilan. Asal masih dia tidak melanggar norma, dia lakukan. Kemudian punya pandangan positif pada diri sendiri. Jadi apa yang ada pada dirinya itu, dia syukurilah. Wah saya misalnya punya kulit ini kok nggak putih seperti orang lain. Alhamdulillah saya masih punya kulit, saya masih bisa menggunakan kulit saya, tubuh saya masih terlindungi kulit. Nah itu tanda-tanda orang berpikiran positif. Jadi melihat segala sesuatu itu dari sisi positif. Dia juga berpikiran positif terhadap orang lain. Dia juga berpikiran positif terhadap situasi. Jadi tidak ada situasi buruk yang seolah-olah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti sekarang. Kita misalnya dengan COVID. Apakah kita nggak bisa belajar? Ternyata bisa. Apakah kita tidak bisa belanja? Oh ternyata bisa. Apakah kita tidak bisa berkomunikasi? Oh ternyata bisa. Jadi situasi itu dimaknai secara positif. Kemudian orang dengan self-confidence yang tinggi biasanya punya harapan yang realistik. Jadi dia nggak muluk-muluk. Yang memang bisa dia lakukan, yang memang bisa dia capai, yang memang bisa ada jalan keluarnya, dia realistis saja. Jadi biasanya orang self-confidence tinggi ini juga objektif. Kemudian tidak bersifat kompromis. Demi diterima orang lain. Pokoknya di dalam hati sebenarnya nggak setuju sih. Tapi biar orang lain senang ya saya ikuti. Nah itu sehingga apa ujungnya? Dia akan banyak bertopeng. Dia kecewa ditutupi. Dia misalnya tidak suka dipaksa dirinya. Nah orang-orang yang self-confidence tinggi biasanya menyatakan maaf saya tidak suka ini. Jadi menyatakan tidak itu bukan sesuatu yang tabu bagi dia. Maaf saya tidak ikut. Jadi kalau misalnya ada yang ngajak ke geng, daripada saya tidak punya teman ya sudah lah saya ikut. Nah di sini dia tidak berpikir seperti itu. Maaf ini saya ada yang lain, saya tidak bisa ikut. Nah itu tanda-tanda orang percaya diri. Kemudian self-direction juga adalah self-reliance. Nah ini kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan sendiri. Banyak orang menggantungkan dirinya pada orang lain. Apa-apa dia seolah-olah tidak bisa. Jadi orang-orang yang manja itu self-reliance-nya sangat rendah. Kemudian dia yakin pada pemikiran sendiri. Kalau misalnya dia punya kebutuhan apa yang bisa saya lakukan? Wah saya sekarang butuh sekali untuk misalnya membeli barang untuk tugas besok. Tapi kemudian dia pikir, gimana mendapatkannya? Nah cara memperolehnya. Kalau ternyata uang saya kurang, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya bisa memilih yang lain yang lebih murah? Dan seterusnya. Nah kemudian percaya setiap orang itu unik. Pokoknya tidak apa-apa, kita beda. Karena kita semua adalah unik. Kita punya cara sendiri. Kalau Anda perhatikan, siswa-siswa itu misalnya cara orang menjawab soal. Pasti setiap anak unik. Ada yang kadang-kadang memulai dulu dari yang susah baru yang mudah. Ada yang mudah dulu baru yang susah. Ada yang pengen misalnya soal itu dibaca dulu keseluruhan baru dijawab. Ada yang pengen satu-satu langsung dikerjakan. Nah itu baru dalam hal membuat soal. Jadi dalam hal berpakaian juga orang unik. Dalam berbicara orang juga unik. Jadi kalau ada sesuatu yang dikritik orang, orang dengan self-reliance yang baik, dia tidak akan banyak terpengaruh. Kalau bisa diubah, dia ubah. Kalau tidak, ya sudah, memang begitulah adanya saya. Kemudian tidak mengalami masalah sosial. Karena dia jarang ada dengki, ada iri. Jarang berperasangka buruk. Maka kecenderungannya tentu tidak banyak mengalami masalah sosial. Tidak punya musuh. Tidak punya orang yang dibenci. Kemudian orang dengan self-reliance tinggi ini siap menjalankan tugas dan kewajiban. Jadi kalau ada orang sedikit tugas sudah mengeluh. Aduh banyak banget, aduh banyak banget. Kapan ngerjainnya gitu ya. Tapi kalau memang sudah harus begitu, ya sudah. Dihadapi saja gitu ya. Tinggal bagaimana mengaturnya. Kemudian juga orang dengan self-reliance yang baik ini tidak dendam. Tidak gampang membenci orang lain. Mudah memberi maaf. Itu self-direction yang kedua. Jadi kalau orang mengarahkan dirinya dengan self-reliance yang bagus, maka dia akan lebih nyaman dalam mengarahkan dirinya. Kemudian self-control. Orang dengan self-direction yang bagus itu katanya dia mampu mengontrol dirinya. Tidak buru-buru kalau ngambil keputusan sesuatu, selalu ditimbang-timbang dulu. Apa baik, apa buruknya. Apa dampaknya. Kalau saya lakukan akan seperti apa. Siapa yang diuntungkan. Dan kita tahu kita setiap hari pada dasarnya membuat keputusan. Lalu bagaimana kita mengambil keputusan itu tergantung seperti apa tipe kita. Asal gitu kan. Atau dipertimbangkan. Nah itu orang dengan self-control yang kuat, dia akan pertimbangkan. Kemudian bisa memenuhi kebutuhan untuk menjadi lebih baik. Nah orang dengan self-control yang tinggi selalu ingin menjadi lebih baik. Hari ini saya seperti ini, besok saya seperti apa lagi. Besok saya bagaimana lagi, lima tahun mendatang saya sudah seperti apa. Jadi ingin lebih baik, ingin lebih baik. Sehingga dia akan selalu kontrol kegiatannya. Jangan-jangan nanti kalau saya membuang waktu begini, ini cita-cita saya tidak tercapai. Nah kemudian orang dengan self-control yang baik juga mengutamakan kepuasan jangka panjang dibanding jangka pendek. Kenapa banyak orang bermasalah misalnya sekarang? Karena orang lebih sibuk dengan kesenangan sejenak. Kita lihat perilaku korupsi. Kenapa orang korupsi? Karena memikirkan hanya kesenangan sekarang. Tidak memikirkan masa depan. Tidak memikirkan bagaimana dirinya nanti. Apalagi kalau kita dalam Islam tidak memikirkan bahwa kita itu akan ditanya. Nanti di akhirat akan setiap perbuatan kita. Jadi kalau misalnya kenapa sih orang mau sawum? Itu kan dia memang pada saat nahan lapar. Itu tidak enak. Tapi nikmatnya orang berbuka itu tidak akan dirasakan oleh orang yang tidak pernah berpuasa. Nah kemudian sehatnya orang mengikuti aturan Allah itu tidak akan diperoleh oleh orang-orang yang asal melakukan perilaku dengan melanggar pun tidak dia pedulikan. Kemudian orang dengan self-control tinggi biasanya disiplinnya tinggi. Otomatis dia teratur. Punya rencana, punya jadwal, punya aktivitas yang terukur. Kemudian cenderung mengatur diri sendiri daripada diatur orang lain. Jadi orang dengan self-control tinggi itu tidak banyak. Jadi objek tapi justru dia menjadi subjek. Karena dia bisa mengatur dirinya sendiri. Lalu self-esteem yang ketiga ini. Ada beberapa sub-aspek. Yang pertama itu self-worth. Nah orang kalau bermanfaat otomatis harga dirinya akan naik. Jadi yakin diri bermanfaat. Makanya kalau Anda misalnya tidur saja seharian gitu ya. Kayaknya enak gitu ya. Tidur terus nanti lapar bangun makan. Terus tidur lagi. Terus nanti nonton. Terus apa. Nah disitu sebetulnya kalau dievaluasi sehari itu. Tidak ada manfaat yang Anda buat untuk diri Anda saja. Tidak. Apalagi untuk orang lain. Nah itu self-worthnya lama-lama akan turun. Kenapa orang nganggur itu tidak enak. Karena dia sebetulnya merasa tidak bermanfaat. Mudah putus asa. Nah kalau orang dengan self-esteem tinggi tidak mudah putus asa. Tidak bisa ini apa lagi. Tidak bisa melakukan misalnya hari ini kapan lagi. Dengan cara ini tidak bisa cara apa lagi. Jadi sehingga setiap hari merasa bermanfaat. Senang. Puas. Kemudian dia tidak akan mudah dipengaruhi orang-orang lain. Karena dia tidak mudah berubah-rubah. Sudah punya prinsip ya sudah. Nah dari situ itu akan memperoleh harga diri. Kemudian self-regard. Merasa dihormati. Ini juga dihormati orang lain itu. Tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Kalau orang itu tidak menghormati dirinya. Kalau Anda lihat ya bagaimana misalnya seorang WTS. Kenapa dia mau menjual dirinya? Dia tidak menghargai dirinya. Dia tidak menghormati harkat martabatnya. Kemudian self-respect. Kemuliaan diri. Nah merasa dimuliakan. Itu otomatis dimuliakan itu kalau orangnya memang sikapnya layak dimuliakan. Merasa diri baik kalau dia memang selalu berbuat baik. Nah tapi kalau sudah banyak kesalahan-kesalahan. Kenakalan. Kemudian perbuatan-perbuatan melanggar yang dilakukan. Itu akan menimbulkan perasaan bahwa apa sih saya ini. Saya tidak berguna. Saya tidak dipandang baik oleh orang lain. Kemudian juga orang dengan self-respect bagus. Ini tidak narsisme. Tidak terlalu mencintai diri dan tidak juga membenci dirinya. Jadi dia bisa melihat dirinya secara objektif. Kemudian self-flow. Merasa dicintai. Merasa disukai. Disayangi. Dapat mencintai dengan tulus. Memiliki biasanya teman akrab. Nah cinta itu juga tidak mungkin diperoleh gratis. Artinya apa? Kalau Anda ingin dicintai orang tua, patuhlah pada orang tua. Kalau Anda misalnya ingin dicintai oleh teman-teman, saling tolonglah Anda. Jadi berbuat itu untuk mendapatkan cinta biasanya perlu pengorbanan. Nah orang yang dengan self-esteem tinggi, dia mudah melakukan ini. Sehingga ada perasaan bahwa orang tua saya sayang sama saya, teman saya sangat perhatian kepada saya, sahabat saya, guru saya, itu sangat perhatian. Nah kenapa? Guru biasanya suka siswa yang mana? Pasti siswa yang mengikuti aturan. Jadi kalau ingin dihargai, lakukanlah sesuatu yang memang membuat orang lain mencintai. Kemudian self-integrity. Bagaimana orang terikat dengan nilai. Jadi kalau melakukan suatu perilaku, dia selalu menilai, ini itu boleh atau tidak boleh. Halal atau haram. Ini itu mengikuti aturan atau tidak. Jadi dia memilih segala sesuatu sesuai dengan kriteria, nilai yang dia anon. Jadi kalau Anda pergi bebelanja, ada kesempatan misalnya untuk mengambil barang orang yang misalnya tercecer, nah itu kalau orang punya self-integrity yang tinggi, dia tidak akan lakukan. Kenapa? Karena menurut dia ini pasti ada pemiliknya. Dan saya tidak berhak untuk mengambilnya. Kemudian juga merasa diperlakukan dengan jujur. Bersikap jujur, kapanpun, dimanapun, dalam hal apapun. Insya Allah tidak rugi. Kemudian dapat memaafkan diri. Nah orang dengan self-integrity yang tinggi, dia mudah memberi maaf, dan dia juga mudah meminta maaf. Nah itu otomatis akan menumbuhkan rasa harga gini. Nah ini aspek-aspek kecerdasan intrapersonal dalam pandangan Mikhail Kapanak. Dan ibu pikir kalau kita memiliki semua aspek-aspek ini pada diri kita, insya Allah kita akan nyaman dengan diri kita. Nah tapi Anda jangan lupa, teori itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah untuk itu pada kolom tugas ibu sudah meminta Anda untuk mencari ayat-ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan bagaimana orang diminta untuk memahami dirinya sendiri. Nah kita tahu bahwa kenali dirimu, maka kamu akan kenal dengan Tuhanmu. Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Nah dan yang lainnya, makin banyak yang Anda ungkap makin bagus. Supaya kita melihat bagaimana mengenal diri dalam pandangan Islam. Nah karena bagi kita bukan hanya diri ini yang penting, tetapi bagaimana diri ini terikat dengan yang maha kuasa. Nah kemudian juga self-esteem. Ada gitu ayat Al-Quran bicara self-esteem? Pasti ada. Karena semua ilmu yang ada di dunia ini sumbernya pasti Al-Quran. Hanya saja ada manusia yang membacanya, ada manusia yang hanya membacanya di alam. Nah kita misalnya sederhana aja hadis Rasul ya. Kalau ibu nggak salah ya. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya apa? Hargai dirimu, hargai potensimu. Nah kemudian juga self-direction jelas ya. Kemana arahmu? Mau pergi kemana? Nah gitu ya. Kemudian ketika kita bicara misalnya self-reliance, bagaimana sih kamu memenuhi kebutuhanmu? Jangan asal ambil. Nah itu silakan Anda eksplor sebanyak mungkin. Nanti Anda buatkan laporan. Boleh Anda dibuat dalam bentuk YouTube atau Anda sajikan dalam PPT. Barangkali itu saja pada pertemuan ini materi kuliah kita terkait kecerdasan intrapersonal. Kemudian juga pendalaman kembali tentang bagaimana fungsi-fungsi layanan BK harus dijalankan. Ibu tutup dengan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.